Bagaimana mungkin kita bisa cinta kepada Allah Tidak mengkaitkan hati kita kepada mata rantai cinta itu Siapa yang punya mata rantai cinta? Ya orang-orang yang cinta Siapa yang punya mata rantai ma'rifat? Ya orang-orang yang ma'rifat Allah SWT mewujudkan apa yang diakini oleh hadinya Tanpa diketahui faktor penyebabnya Tanpa ada faktor penyebabnya Lahirlah karomah Lahirlah mu'ajizat Apa yang menghalangi hati ini kok tidak rindu kepada Allah Apa yang menghalangi? Yang menghalangi di dalam hati Adalah kesesatan Adalah kebodohan Terus dihalang-halangi oleh syaitan, oleh iblis Agar manusia jangan tahu kepada Allah Jangan kenal kepada Allah Jangan rindu kepada Allah Dihalang-halang Terus dikilik-kilik oleh syaitan Agar manusia itu selalu melihat kepada dohirnya ciptaan Allah Keberadaan ciptaan Allah Keindahan ciptaan Allah Dihalangi oleh syaitan Terus dikilik-kilik oleh syaitan Agar cinta Kepada apa yang diciptakan oleh Allah Dan kecintaan ini Agar menghalangi hatinya Untuk mengenal Allah Akhirnya cinta duit Cinta jabatan Cinta pujian Siang malam terus Cari tahu, cari ilmunya Cari orang yang bisa menyampaikan Saya kepada apa yang saya cintai Kecintaan ini Yang menghalangi hatinya Untuk mengenal kepada Allah Jalla Jalla Luhada Maka khubud dunia Cinta kepada dunia Ingat Ini hijab Yang sangat tebal Penghalang yang sangat tebal sekali di dalam hati Selama manusia Di dalam hatinya ada khubud dunia Cinta kepada dunia Maka tidak mungkin dia akan mengenal Allah Jalla Jalla Luhada Tidak mungkin Tidak mungkin Ada penasaran Ingin tahu kepada Allah Ingin dekat kepada Allah Tidak mungkin ada rasa rindu kepada Allah 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 Itu Upaya syaitan Hatinya selalu maghlub Yakni dikalahkan oleh syaitan Syaitan mengalahkan manusia Dengan jari Hawa nafsu kita Syaitan mengalahkan manusia Dengan dunia ini Dunia ini Sengaja diperlihatkan oleh syaitan keindahannya Agar keindahan dunia Kenikmatan dunia Ini menghalangi Hati manusia Untuk Mengenal kepada Allah Jalla Jalaluhu Wahidah Benar Seharusnya mengenal ciptaan Allah itu Bisa Lebih mengenal Hati ini Kepada Dati yang menciptakannya Seharusnya seperti itu Tapi ternyata tidak Ternyata tidak Ketika hati ini sudah Cinta Kepada Dunia ini Cinta ini Akan menghalangi hati Untuk mengenal kepada Yang menciptakan dunia ini La ilaha Illawah Orang yang ingin kenal Kepada Allah Jalla Jalaluhu Wahidah Maka pertama-tama harus Mencari dulu Ulama Orang yang kenal Kepada Allah Harus mengkaji dulu Pengetahuan tentang Allah Dari ulama-ulama Allah Yang kenal Kepada Allah Yang dekat Dengan Allah Yang selalu Merindukan Allah Yang selalu hatinya Mengagumkan Allah Jalla Jalaluhu Wahidah Yang segala suatunya Dipersembahkan Untuk mengabdi kepada Allah Jalla Jalaluhu Wahidah Cari Ulama seperti itu Dengarkan nasihat-nasihatnya Ikuti Isyarat-isyaratnya Karena kita Tidak akan bisa Mengenal Allah Hanya dengan Kekuatan akal kita Sendiri Kita tidak akan Bisa Mengenal Allah Hanya dengan Kekuatan Alam Batiniah kita Hanya dengan Kekuatan Fisik kita Semata Hanya dengan Kekuatan Harta Benda Jabatan kita Tidak bisa Tidak bisa Harus mendatangi Ulama Dan Ulama Dan Juga tidak Sembarang Bukan Ulama Yang Tukang Ngomong Semata Bukan Ulama Yang Hanya Hafal Kepada Quran Dan Hadis Semata Tapi Ulama Yang Kenal Allah Ulama Yang Dekat Dengan Allah Walaupun Ucapannya Tidak Terdengar Quran Dan Hadis Lahir Dari Mulutnya Tapi Ulama Ulama Yang Kenal Allah Ilmu Quran Sudah Jadi Kehidupannya Ilmu Hadisnya Sudah Jadi Dalam Kehidupannya Semuanya Adalah Sebagai Natijah Natijah Buah-buah Daripada Quran Makna-makna Daripada Sunnah-sunnah Rasulullah S.A.W Walaupun Lisanya Tidak Mengucapkan Keterangan Quran Wala Hadis Tapi Hubungannya Dengan Allah Sesuai Dengan Makna Quran Yang Dimaksud Makna Hadis Yang Dimaksud Perbuatannya Sesuai Akhlaknya Sesuai Dengan Makna-makna Quran Murad Quran Murad Hadis Yang Murad Allah Apa Yang Dikehendaki Oleh Allah Dengan Firmannya Apa Yang Dikehendaki Oleh Rasulullah S.A.W Dengan Hadis Hadis Fahami Kita Bisa Menghafal Quran Dan Hadis Belum Tentu Belum Tentu Hubungan Kita Dengan Allah Sesuai Dengan Murad Allah Dengan Quran Dan Hadis Yang Kita Hafal Hatta Kita Memahami Quran Memahami Hadis Faham Sudah Belum Tentu Hubungan Hati Kita Dengan Allah Hubungan Kita Dengan Sesama Makhluk Allah Sesuai Dengan Apa Yang Dikehendaki Oleh Allah Dengan Quran Dan Hadis Yang Kita Fahami Belum Tentu Maka Beda Ada Ahlul Quran Ada Ahlul Hadis Ada Ahlullah Lain Lain Ahlullah Nah Ahlullah Ini Sangat Jarang Sekali Kita Tidak Akan Bisa Mengenal Allah Kecuali Melalui Orang Yang Mengenal Allah Kita Tidak Akan Bisa Dekat Dengan Allah Kecuali Melalui Bimbingan Orang Yang Dekat Dengan Allah Kita Tidak Akan Bisa Mendapatkan Ijabah Doa Dari Allah Kecuali Melalui Orang Yang Sudah Mustajab Doanya Untuk Mentarbiah Diri Kita Sendiri Agar Kita Mengenal Allah Dekat Dengan Allah Itu Bukan Hal Yang Enteng Harus Ada Kekuatan Power Yaitu Kekuatan Guru Sheikh Mursyid Mau Tidak Mau Tidak 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 Pelajar Salat khusus Saja Tidak Bisa Dari Mulai Allahuakbar Dua Rokaat Saja Salat Subuh Periksa Hati Kita Oleh Kita Dari Mulai Allahuakbar Sampai Salam Apakah Kita Bisa Khusuh Kepada Allah Apakah Kita Bisa Mengikuti Alur Bermakna Yang Kita Ucapkan Di Dalam Bacaan Salat Kita Dari Mulai Allahuakbar Kabiran Sampai Assalamualaikum Tasbihnya Tahmidnya Takbirnya Doa Doanya Semua Salawatnya Salamnya Kepada Nabi Hadirkah Hati kita Kepada Allah Saat Ketika Kita Salam Kepada Rasulullah Assalamualaikum Assalamualaikum Nabi Rahmatullahi Wabarakatuh Apakah Kita Hadir Kepada Nabi Apakah Rasulullah Sallallahu Sallam Hadir Betul Hadir Di hadapan Kita Ataukah Tidak Kepada Siapa Kita Salam Waktu Mengucapkan Assalamualaikum Nabi Di mana Saat Itu Perasaan Kita Ketika Kita Salam Kepada Rasulullah Sallallahu Fahami Oleh Kita Lalu Ketika Kita Mengucapkan Wajah Tu Wajh Lilladhi Fatara Samawati Al Ar Hanifan Muslimah Wa Ma'ana Minal Syiriki Ya Allah Saya Menghadapkan Wajah Hati Saya Kepada Dhat Yang Menciptakan Semua Langit Dan Bumi Tanpa Ada Paksa Ya Ikhlas Tanpa Ada Paksa Dan Saya Tidak Tergolong Kepada Golongan Yang Musyiriki Saat Itu Waktu Lisan Kita Lidah Kita Mengucapkan Kelimat Itu Apakah Betul-betul Atas Kesadaran Hati Kita Betul-betul Saat Itu Hati Kita Ngomong Kepada Allah Curhat Kepada Allah Munajat Kepada Allah Ataukah Hanya Lisan Kita Semata Lisan Disini Hati Dimana Yang Dua Rokaat Saja Jangan Yang Banyak Banyak Yang Dua Rokaat Saja Berapa Puluh Tahun Kita Usia Sampai Saat Ini Berapa Detik Berapa Menit Lagi Berapa Hari Lagi Kita Akan Keluar Dari Alam Dunia Ini Masuk Alam Barzah Mana Solat Yang Bisa Diandalkan Oleh Kita Solat Yang Benar Yang Bisa Diandalkan Ini Perlu Tarbiah Sheikh Mursid Perlu Tarbiah Guru Mursid Perlu Tarbiah Ulama Yang Mengenal Allah Yang Dekat Dengan Allah Karena Nur Cahaya Ulama Yang Seperti Itu Akan Menjadi Mahnet Menarik Alam Hati Kita Ditarik Kepada Allah Oleh Kekuatan Cahaya Dan Asrar Guru Ini Ketika Kita Sudah Punya Ikatan Batiniah Yang Kuat Dengan Guru Yang Mengenal Allah Maka Hati Kita Akan Terus Dibawa Ditarik Sehingga Kekuatan Bertambah Ganda Antara Kekuatan Mujahadah Kita Dan Kekuatan Mahnet Dari Guru Kita Kita Merasakan Kalau Kita Di hadapan Teman Kita Kita Masih Berani Berbuat Dosa Coba Kita Sedang Bersama Guru Kalau Kita Berbicara Kepada Sesama Kita Berani Berbohong Coba Ngomong Di hadapan Guru Bukankah Berbeda Bukankah Ketika Kita Dekat Dengan Guru Kita Menjadi Soleh Saat Itu Hati Kita Bisa Menjadi Luluh Saat Itu Hati Kita Bisa Mengingat Allah Saat Itu Solat Kita Jadi Bagus Ibadah Kita Jadi Bagus Kita Bisa Berdikir Dan Sebagainya Jauh Dari Guru Jauh Dari Nilai Nilai Agama Kadang Kita Kalau Lagi Sadar Kita Sedih Kenapa Saya Ketika Jauh Dari Guru Saya Tidak Bisa Solat Tepat Waktu Saya Tidak Bisa Solat Berjamaah Saya Tidak Bisa Bangun Untuk Tahajud Saya Tidak Bisa Tapi Ketika Dekat Dengan Guru Apapun Yang Sunnah Ketika Bersama Guru Kok Saya Kuat Melakukannya Sampai Tidak Tidur Tidak Wirid Baca Quran Ne'mat Rasanya Ketika Jauh Dari Guru Saya Tidak Bisa Bukankah Kita Merasakannya Seperti Itu Maka Mahnet Guru Ini Jauh Lebih Kuat Ketimbang Kekuatan Mujahadah Kita Pribadi Silahkan Mujahadah Tapi Mujahadah Kita Akan Selalu Gagal Tanpa Mahnet Sheikh Guru Murabi Yang Membing Kita Makanya Ketika Kita Ingin Hati Kita Luluh Ingin Kita Istiqomah Dalam Kesolehan Dalam Ibadah Jangan Jauh Dari Guru Kuncinya Itu Harus Sering Ketemu Guru Sering Sering Ketemu Datang Lagi Datang Lagi Datang Lagi Sering Berkumpul Dengan Guru Sering Mendengar Nasihat Nasihat Guru Dengan Cara Seperti Itu Maka Akan Tumbuh Terbentuk Kekuatan Batini Ruhaniyah Ruhaniyah Rabbaniyah Di dalam Jiwa kita Sehingga Kekuatan Setan Melemah Tapi dengan Kekuatan Mujahadah Kita Malah Setan Kuat Kita Sering Maglum Sering Terkalahkan Oleh Setan Tapi Ketika Dengan Guru Kekuatan Ingat Nur Asrar Yang Masuk Kedalam Jiwa Kita Melalui Guru Kita Ini Akan Menjadi Benteng Yang Kuat Maka Para Awliya Awliya Allah Para Awliya Awliya Allah Beliau Beliau Bisa Sampai Kepada Allah Semuanya Merasakan Bahwa Bisa Sampai Kepada Allah Itu Semuanya Dengan Tarbiah Anwarnya Nurnya Cahayanya Asrurnya Syekh Mursid Murabi Guru Mursid Yang Murabi Semua Pada Mengaku Semua Pada Merasakan Atas Jadi Wali Kutub Sekalipun Gak Bisa Dengan Sendirinya Gak Bisa Bahwa Silah Yang Paling Kuat Adalah Hubungan Yang Kuat Antara Murid Dan Guru Yang Mursid Alim Yang Mengetahui Kepada Ilmu Syariat Al-Arif Billah Yang Mengenal Kepada Allah Kalau Kuat Hubungannya Maka Kita Akan Kuat Hubungan Dengan Allah Kita Akan Kuat Hubungan Dengan Rasulullah Sallallahu Alihi Wa Alihi Wasallam Kita Ingin Cinta Kepada Rasulullah Sallallahu Sallallahu Nggak Bisa Akan Ingin Kuat Hubungan Dengan Rasulullah Sallallahu Nggak Bisa Kecuali Melalui Guru Yang Dekat Hubungannya Dengan Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Yang Betul Betul Muhib Cinta Kepada Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Yang Mana Athar Pengaruh Pengaruhnya Tapak Tapak Kan Kecintaannya Itu Alamat Kecintanya Itu Doherah Nampak Nampak Dalam Kehidupan Guru Nah Dari situlah Hati kita Akan Terpanggil Untuk Mencintai Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Kalau kita Ingin cinta Rasul Sendiri Saja Ingin cinta Rasul Nggak bisa Nggak bisa Duduk Di kamar Seharian Duduk Cuma seharian Doang Kesananya Lupa Lagi Saya Ingin Dawam Pemanya Apa Saja Amali Amil Akan Sulit Allah 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 Maka perlu Diketahui Terutama bagi anak-anak muda Sekarang Bagi anak-anak yang mau hijrah Bagaimana bisa hijrah Kepada Allah Kepada Rasulullah Sallallahu Itu para wali Itu para wali Allah Dari zaman Rasulullah Sallallahu Turun Temurun Menjadi wali 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 Semuanya Karena Punya hubungan kuat Dengan guru Gurunya Guru Gurunya Yang mengenal Allah Guru Gurunya Yang dekat Dengan Rasulullah Sallallahu Murid Muridnya Semuanya Terbawa Dekat Dengan Allah Dekat dengan Rasulullah Sallallahu Lalu nanti Punya murid lagi Punya murid lagi Terus Sambung Menyambung Terus Sambung Menyambung Mata Rantai Ingat Mata Rantai Hub Cinta Mata Rantai Ma'rifat Kepada Allah Kepada Sayyiduna Maulana Muhammad Sallallahu Alihi Wa Alihi Wasallam Ini Menjadi Syarat Ini Menjadi Syarat Yang Mutlak Bagi Siapapun Yang Ingin Mengenal Allah Dan Rasul Yang Ingin Cinta Kepada Allah Dan Rasul Mau Tidak Mau Harus Menyambungkan Dulu Kepada Mata Rantai Itu Mata Rantai Apa Mata Rantai Ma'rifah Mata Rantai Hub Cinta Bagaimana Mungkin Kita Bisa Cinta Kepada Allah Tidak Tidak Mengkaitkan Hati Kita Kepada Mata Rantai Cinta Itu Siapa Yang Punya Mata Rantai Cinta Siapa Siapa Mata Mata Rantai Ma'rifah Ya Orang Yang Ma'rifah Bukan Sekedar Ilmu Tahir Hafalan Saja Maka Berapa Banyak Yang Mesantren Sudah Hafal Quran Dan Hadith Tapi Hati Tetap Tidak Mengenal Allah Jalla Jalla Lu Hati Tetap Tidak Mengenal Allah Akhirnya Ilmunya Semuanya Jadi Sia Sia Akhirnya Ilmunya Menjadi Bahan Untuk Mencari Dunia Menjadi Bahan Untuk Memperkuat Hatinya Ya Ini Memperkuat Kecintaan Hatinya Kepada Dunia Kedudukannya Masih Tetap Ada Dalam Kedudukan Muroin Apa Muroin Orang Yang Ria Ingin Dipuji Orang Ingin Diketahui Orang Ingin Disebut Oleh Orang Wah Hebat Suaranya Wah Hebat Penjabaran Hadisnya Penjabaran Ayat Kurannya Wah Hebat Ceramahnya Wah Hebat Senang Dipuji Orang Cari Cara Bagaimana Orang Bisa Memuji Saya Cari Cara Terus Dan sebagainya Bagaimana Saya Bisa Supaya Saya Bisa Menghasilkan Amplop Yang Lebih Gede Duit Yang Lebih Gede Dengan ceramah Saya Innalillah Wa Inna Ilahi Raji'u Ini Yang disebut Dengan Pemimpin Umatnya Jika Pemimpin Umatnya Seperti itu Umatnya Yakin Tidak Takkan Bisa Sampai Sampai Kepada Rab Karena Yang Bisa Menyampaikan Kepada Allah Adalah Orang Yang Sudah Sampai Kepada Allah Orang Yang Belum Sampai Kepada Allah Lalu Mau Bawa Orang Lain Mau Dibawa Kepada Allah Mau Kapan Sampainya Dia Sendiri Yang Mau Bawa Juga Tidak Sampai Kepada Allah Maka Di dalam Hadith Dalam Ihya Disebutkan Ketika Sahabat Semuanya Meminta Solusi Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Ingin Memiliki Keyakinan Yang Sempurna Keyakinan Yang Sempurna Apa Wasiat Nabi Bukan Begini Kamu Harus Banyak Hafal Quran Kamu Kamu Harus Wirid Tidak Apa Rasulullah Dalam Hadithnya Memberikan Solusi Kepada Sahabatnya Jalisu Ahlal Yaqin Kamu Harus Sering Duduk Bergaul Dengan Ahlil Yaqin Orang Orang Yang Sudah Punya Keyakinan Sempurna Kepada Allah Harus Duduk Harus Sering Duduk Dengan Itu Harus Sering Bergaul Dengan Itu Artinya Harus Punya Ilakah Batini Yah Ruhiyah Hubungan Batin Yang Kuat Dengan Orang Orang Yang Sudah Yakin Hatinya Kepada Allah Baru Kita Bisa Tertarik Olehnya Sehingga Kita Menjadi Ahlul Yakin Juga Allah 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 Nah Orang Yang Belum Sampai Kepada Martabat Kesempurnaan Keyakinan Maka Hatinya Akan Selalu Condong Kepada Asbab Kepada Faktor Penyebab Tidak Akan Condong Kepada Hakikat Ya Ini Kepada Allah Jalla Berbeda Berbeda dengan Ahlul Yakin Ahlul Yakin Itu Orang Orang Yang Sudah Yakin Kepada Allah Alam Semesta Ini Ciptaan Siapa Diurus Oleh Siapa Diatur Oleh Siapa Baik Buruknya Oleh Siapa Segalanya Ahlul Yakin Orang Yang Sudah Yakin Kepada Allah Jalla Jalal Wah Hatinya Bergantung Kepada Allah Lalu Asbab Diikut Sertakan Tapi Hatinya Bergantung Kepada Allah Bukan Bergantung Kepada Asbab Kepada Sebab La Kepada Allah Yang Memberi Sehat Allah Yang Memberi Sakit Juga Semuanya Allah Ada Corona Ada Itu Semuanya Allah Itu Debu Daripada Ciptaan Allah Debu Daripada Apa Yang Dikehendaki Oleh Allah Jalla Jalal Wah Orang Yang Yakin Kepada Allah Ingat Hatinya Bergantung Kepada Allah Faktor Penyebab Diikut Sertakan Tapi Tidak Bergantung Kepada Faktor Penyebab Sedikitpun Makan Biasa Makan Cari Duit Biasa Cari Duit Berobat Biasa Berobat Tapi Tidak Ada Yang Bergantung Kesana Hatinya Hatinya Tetap Bergantung Kepada Allah Jalla Jalal Wah Hatinya Tetap Melihat Tuhannya Melihat Allah Yakin Kepada Allah Jalla Jalal Wah Maka Orang-orang Yang yakin Kepada Allah Hatinya Terus Selalu Makmur Dengan Mengingat Allah Hatinya Makmur Dengan Munajat Kepada Allah Hatinya Makmur Terus Dengan Berdoa Kepada Allah Dengan Curhat Kepada Allah Hatinya Makmur Terus Dengan Tawakal Kepada Allah Jalla Jalal Wah Dan Orang-orang Yang sudah Sempurna Keyakinannya Ketika Hilang Faktor Penyebab Ya Maka Dengan Keyakinan Yang Sempurna Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mewujudkan Apa Yang Diakini Oleh Hadinya Tanpa Diketahui Faktor Penyebabnya Tanpa Ada Faktor Penyebabnya Lahirlah Karomah Lahirlah Mu'jizat Kalau kita Lihat Karomah Mu'jizat Cari-cari Faktor Penyebabnya Tidak Akan Dapet Inilah Ahli Liakin Ahli Liakin Itu Begitu Sebab Biasa Digunakan Tapi Sewaktu Waktu Sewaktu Waktu Sebab Tidak Ketemu Tetap Karena Yakin Kepada Allah Ta'ala Allah Tidak Membutuhkan Sebab Mau Mewujudkan Apa Saja Allah Tidak Membutuhkan Sebab Mau Menghilangkan Yang Wujud Allah Tidak Membutuhkan Sebab Sebab Ini Ciptaan Allah Tidak Faham Sebab Ini Ciptaan Allah Allah Membikin Tidak Pake Sebab Allah Menghilangkan Tidak Pake Sebab Sebab Ini Ciptaan Allah Sebab Ini Adalah Hubungannya Dengan Makhluknya Itu Sendiri Bukan Dengan Allah Jalla Jalalu Wahedah Karena Allah Berbuat Tanpa Sebab Allah Menghendaki Apapun Tanpa Sebab Kenapa Kalau Allah Berbuat Dengan Sebab Berarti Allah Ditekan Berbuatnya Dengan Apa Dengan Sebab Apa Artinya Tuhan Yang Maha Suci Dari Segala Sifat Kekurangan Itu Sifat Kekurangan Kalau Ditekan Oleh Yang Lain Makanya Allah Mustahil Tertekan Oleh Sebab Tidak Ada Hukum Yang Mengatur Allah Maka Hukum Yang Diturunkan Itu Semuanya Allah Hubungkan Dengan Makhluk Allah 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 Ciptakan Sebab Sebab Ini Hubungannya Dengan Kita Dengan Makhluk Bukan Dengan Allah Makanya Allah Tidak Boleh Ditanya Kenapa Ya Allah Jangan Bilang Kenapa Ya Allah Kamu Mau Bertanya Sebab Kepada Allah Allah Berbuat Tanpa Sebab Yang Harus Ditanya Kamu Kenapa Kamu Begitu Bukan Kenapa Ya Tuhan Kepada Saya Kenapa Ya Tuhan Kenapa Ya Tuhan Kamu Kok Gitu Itu Kan Kurang Ajar Mau Bertanya Sebabnya Kepada Allah Kenapa Ya Tuhan Saya Diginikan Oleh Engkau Loh Mau Bilang Kenapa Kalau Kenapa Artinya Mau Bertanya Apa Sebabnya Jadi Allah Berbuat Kepada Kita Itu Harus Pake Sebab Begitu Kalau Allah Harus Pake Sebab Berarti Kita Merendahkan Allah Berarti Allah Itu Di bawah Apa Di bawah Kekuatan Sebab Tanpa Sebab Allah Tidak Bisa Berbuat Begitu Fahami Oleh Kita Semua Maka Tidak Boleh Protes Kepada Allah Tidak Boleh Yang Harus Dipertanyakan Adalah Kita Diri Kita Diantara Kita Silahkan Pertanyakan La Ilaha Ilallah 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 Gantungkan Hati Kita Kepada Allah Jalla Jalla Luada Terus Keyakinan Kita Dipupuk Agar Bertambah Kadar Kesempurnaannya Terus Rasa Cinta Ta'zim Kepada Allah Kepada Rasulullah Sallallahu Alihi Wa'ali Wasallam Dipupuk Agar Terus Bertambah Di dalam Hati Kita Kekusuhannya Dilatih Dilatih Terus Agar Kita Bisa Fokus Hati Ini Bisa Betul Betul Tawajuh Menghadap Kepada Allah Bukan Cuma Di Dalam Solat Saja Tapi Di Luar Solat Selalu Tawajuh Kepada Allah Dohirnya Bersama Manusia Dohirnya Bergaul Dengan Makhluk Tapi Hatinya Bisa Tawajuh Kepada Allah Jalla Jalla Luada Hatinya Selalu Hadir Di Hadapan Rabnya Jalla Jalla Luada Bukan Bukan Cuma Dalam Solat Ini Perlu Dilatih Terus Sering Berdoa Sering Berdoa Saling Doakan Di antara Kita Saling Doakan Mudah-mudahan Hubungan Kita Semuanya Menghasilkan Hidayah Dari Allah Menghasilkan Taufik Dari Allah Sehingga Hati Kita Penuh Dengan Keyakinan Yang Sempurna Kepada Allah Dan Rasul Penuh Dengan Cinta Ta'zim Yang Sempurna Kepada Allah Dan Rasul Penuh Dengan Ketawakalan Kepada Allah Penuh Dengan Akhlak Yang Mulia Kepada Allah Dan Akhlak Yang Mulia Kepada Semua Makhluk Allah Hubungan Kita Semoga Bisa Membersihkan Seluruh Jiwa Raga Kita Dari Seluruh Kotoran Kotorannya Dari Semua Dosa Dosanya Dari Semua Najis Najisnya Dan Menjadikan Sebab Kita Bisa Ma'rifat Kepada Allah Kita Bisa Dekat Dengan Allah Kita Bisa Mendapatkan Maqam Keriduan Allah Kecintaan Allah Kepada Kita Semuanya Kita Bisa Sampai Kepada Maqam Ma'rifat Mengenal Allah Dengan Pengenalan Yang Sempurna Jalla Jalalu Wahda Dan Bisa Meraih Ijabah Dari Allah Jalala Jalalu Wahda Amin Amin Amin